Intro Tim bola tangan putra Jawa Tengah mengakhiri pertandingan dengan Kalimantan Timur Imbang 29-29 pada laga penyisihan pekan olahraga nasional atau PON 20 di Gorputsal Mimika, Papua, Minggu 10 Oktober Dengan demikian Jawa Tengah telah mengamankan tiket semifinal PON ke-20 Sejak awal pertandingan semifinal bola tangan putra pekan olahraga ke-20 yang digelar di Gorputsal Mimika, Papua pada 10 Oktober ini memang berlangsung cukup sengit Hingga menit ke-15 kedudukan bertahan imbang 8-8 Kalimantan Timur berhasil unggul dengan 1 gol Namun langsung dibalas Jawa Tengah melalui tendangan Rufan yang membuat kedudukan kembali menjadi imbang 9-9 di menit ke-19 Bahkan hingga babak pertama usai pun skor imbang 14-14 Memasuki babak kedua Jateng membuka keunggulan melalui gol Eko di menit pertama Namun di menit ke-25, FND membawa Kalim menyamakan kembali kedudukan 28-28 Hingga akhirnya, babak berakhir dengan skor imbang 29-29 Walaupun hasil imbang, Jateng telah mengamankan tiket semifinal Karena telah mengantongi 3 poin di grup B Dari 1 kali menang lawan Papua dan imbang dengan Kalim Pelatih bola tangan putra Jateng mengulisir menyatakan kesiapan tim asuhannya menghadapi tim manapun pada babak semifinal Di grup A putra persaingan masih ketat antara Jawa Barat dengan DKI Jakarta Yang sama-sama mengantongi 2 poin Posisi mereka belum aman sepenuhnya Karena masih ada laga terakhir yang mempertemukan Sumbar dan Jawa Barat Ada peluang Jakarta lolos ke semifinal jika Sumbar kalah di laga terakhir Dari Mimika Papua, Egan Surya Hartaji, Kantor Berita Antara, Mewartakan